oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memotong kaca ya guys langsung aja guys disini saya mempunyai tugas memotong kaca ukuran 30x128,4 ya masing aja materanya kita tarik ya guys karena panjangnya yang kesana ya guys jadi kita memotong yang lebarnya lebarnya 30 cm lalu sisi sana sebelahnya lagi juga guys 30 ya kemudian kita anggil garisannya guys kita paskan di geng kira-kira pas dengan pas dengan mata ini ya guys ini mata ininya guys silindernya pas tengah ya disana juga ya guys kemudian kalau sudah pas kita tekan garisannya guys tekan peso kacanya juga jangan sampai putus guys tangan kiri tekan garisan sambil mundur ya 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 seperti itu guys sekarang tinggal mematahkannya tangan kiri sebelah kiri garis tangan sebelah kanan kita angkat kacanya ya guys perhatikan ya seperti ini guys langsung putuskan guys langsung kecah kacanya potong dengan rapi guys kemudian kemudian ukur panjangnya guys tadi panjangnya 128,4 mili 128,4 mili 128,4 mili kemudian kemudian kalau sudah kita garis ya guys lepaskan garisannya ini aku sambil tangan satu ya guys jadi agak susah tekan garisannya guys nah ini nampak dari samping tekan garisannya lalu kita tekan pisaunya guys jangan sampai putus kalau sampai putus di tengah apalagi sampai terangkat bisa menceng pecahnya ya guys nah kalau mau memotong kecil-kecil tapi banyak jumlahnya ya guys lebih baik kita borong langsung biar tidak kelamaan ya guys 10 cm langsung kita garis 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm dan seterusnya ya guys bagian bawah juga ke garis lagi selisih 10 cm nanti tinggal garisnya ya guys biar lebih cepat kalau sudah tinggal motongin aja ya guys ini saya tangan satu jadi susah yang satu megang HP karena pendek gak tekan garisannya gak masalah harusnya garisannya tekan biar gak geser pasin silindernya guys tepat garis garis iya iya tinggal garis garis aja motong aja set tekan ya guys megang potongannya seperti megang pensil lupen ya guys ditekan yang ditekan kemudian memotongnya kalau ukuran kecil-kecil mudah sekali ya guys tinggal kita krekin aja langsung patah atau diganjel pinggirnya lalu ditekan kanan kiri kreik langsung patah oke mantap ya seperti itu ya guys mudah-mudahan kalian semua paham oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih